Kalau tangan kanan memberi tangan kiri jangan sampai mengetahui tadi pernah kita ceritakan disini tokoh kita, sahabat kita Bang Azhadi Sirgar Cintaku di kampus biru itu sampai mengatakan begini-gini loh yang namanya ikhlas itu Jangan sampai orang tahu kita berbuat baik Bahkan kita sholat pun jangan sampai ketahuan oleh Allah Saking ikhlas itu Terus Allah dapurmu ya Ayah mesti runo aku ya Aku mah tahu kok Kan gitu kan kira-kira ya kalau kita simulasikan oke Nah Pak Abdullah saya ini teman-teman makiyah ini kan tidak pernah saya kasih lengkap Saya cuma kasih gejalanya nanti mereka akan cari sendiri di rumah Jadi kita cukup potongan hutan lil mutakin Sudah nanti mereka cari sendiri Sebab itu inputnya Outputnya adalah Itu outputnya Jadi aplikasi dari takwa itu Yang sekarang kita sedang berdalam untuk meningkatkan software adalah Bahwa yang menerima hidayah dari Allah itu Hanya yang bertakwa Artinya takwa itu merupakan OS utama dari jiwamu untuk mendapatkan takwa Kalau kamu tidak pakai OS itu Nanti kamu dapat informasi tapi bukan hidayah Ada bedanya Berita sama hidayah Banyak berita tapi belum itu hidayah Anda mungkin punya ide macam-macam Dikasih Tuhan juga Tapi belum itu hidayah Jadi hidayah itu adalah gabungan antara informasi Allah Tapi juga kehendak dan cinta Allah kepada kamu Banyak orang dikasih tahu Tahu itu tidak karena cinta Justru karena dia mau mencelakakan Kalau Allah ingin menyesatkan seseorang Tidak ada yang bisa memberinya petunjuk Kan begitu Itu tiap Jumatan kita dengar Dan sampai hari ini belum ada khotib yang berani terang-terangan Mengatakan bahwa Allah itu maha Maha menyesatkan Tidak enak sama Allah Sepekewuh Lu tidak aku ini maha penyesatkan Anak ini almudzil Saya ini almudzil Aku ini maha menyesatkan Kepada orang yang memang pantas saya sesatkan Kan begitu Terang-terangan saja memang seperti itu Dan saya khawatir Indonesia ini Sedang ditingkatkan penyesatannya oleh Allah kepada kita Bukan hidayah Mudah-mudahan saya salah Oke Nah gini pak Kalau terjemahnya awalnya takut tadi ya Kalau pakai kosa kata takut Sebenarnya di dalam Al-Quran Takut itu lebih dekat ke kata khauf Khauf Akhaufullah ini Akhaufullah ya Khaufun alayhim Lah khaufun alayhim walahum ya Khauf Khauf itu terus oleh orang Jawa Diterjemahkan menjadi khauf ya Kopya Jadi orang pakai kopya itu Sebenarnya merupakan simbol dari takutnya dia kepada Allah Khauf ya Khauf ya terus di Pelasetan jadi khaufi Khaufi Kalau khaufi Ya tapi ini pelasetan re Ojo tuh Ini naik pak mudur Jari pelisetan Pak Abdullah belum dengerin nih Bahwa orang Madura sangat suka sama Makiyah Kenapa? Karena Makiyah itu penuh pelisetan Jik belum pernah denger tau Orang Madura tuh bilang pelisetan aja gak bisa Pelisetannya Dan itu seneng banget yang dengerin itu Jadi orang Madura dapat pahala karena ketidak mampuannya mengucapkan Gustur aja gak bisa kok gustur Eros irus Eros ruang sama Eros Senggah ini nyeduk Jangan Eros Eros jarut Yop Oke jadi Maksud saya gitu ya Apa namanya Supaya teman-teman Software utama orang hidup itu Takwa Nah takwa ini Ada unsur takutnya Tapi dia ada dialektikanya Takut apa misalnya takut ditinggalkan Allah Takut terpisah dari Allah Takut dimarahi Allah Takut dimurkai Allah Jadi takut tidak bisa berdiri sendiri Kan gitu Dia harus ada konteksnya Nah mungkin harus kita cari Dimensi lain dari takwa itu apa Ini bisa beribu-ribu Bisa ada dua ribu lima ratus definisi takwa Dan itu boleh Asal mendekatkanmu kepada Allah Kan begitu Jadi saya usul satu kata aja deh Takwa itu pokoknya Nempel Itu aja deh Sama Allah itu nempel terus Anda itu Ngetik gak Nempel maksudnya gimana Nggak mau pisah Nempel terus Ngapain aja Nempel sama Allah Ya memohon perlindungan Ya menjadikan Allah Sebagai pertimbangan Pokoknya nempel terus Itu Tapi terus jangan dipotong Terus nanti di Youtube MH menerjemahkan Takwa adalah nempel Loh kita ini Mencari Allah itu menyuruh kita Mencari Torik Maka semua Idiom utama dalam Islam itu Jalan Ada syariat Dari kata syari Itu jalan Ada torikot Dari kata torik Itu juga jalan Ada sirotel mustakim Dari kata sirot Itu artinya juga jalan Dalam bahasa Indonesia Ada jalan raya Ada jalan Ada lahir Ada Ruas Dan seterusnya Ada bau jalan Ada Paha jalan Ada Leher jalan Tapi turut Tapi pokoknya Kita itu mencari Teman-teman sekalian Jangan pernah merasa menemukan Kalau ada orang berbeda Penemuannya Nikmatilah Anda harus mendengarkan semuanya Semua Anda dengarkan Tanda-tanda orang Tanda-tanda orang Mendengar dari Allah Adalah dia bersedia Mendengarkan semuanya Kemudian mengambil Yang terbaik Untuk dia laksanakan Azumar ayat 18 Pas apa lagi Pas itu Kebetulan Itu Itu ya teman-teman Sekarang terakhir sekali Setelah Beliau sudah menjelaskan Takwa nempel ya pokoknya Jangan gak nempel loh Sama Allah Nempel terus ya Nempel terus Gampang tau sekarang Tapi ojo terus khutbah Kok ganti nempel Katanya Ittakul Ittakullah Nempel Lawan Nempel Walatamutun Lawan Tumuslimun Jangan diganti nempel Tetap takwa Tapi Pemahaman kita Supaya ada Shortcut Kultural Dan intelektual Nempel Kan lebih gampang mas Kayak kata gaul Itu ciptaan gusmi Kata gaul Itu ciptaan gusmi Waliullah Kiai Peloso Bawa Gediri Itu yang ngomong gusmi Pertama gaul Jadi Kalau anda Apal gitu-gitu Asik loh Kalau kata Mau itu khasana Itu Gustur Ceritanya Karena Acaranya gustur Cak Nur Megawati Dibubarkan Oleh Kodim Dan Polres Jomban Terus Saya memang Tidak mau bicara Saya ingin jaga Ruang Ingin jaga Keadaan Dan kebetulan Memang harus Saya tidak ikut Acara Karena begitu Tentaranya Mulai Ngerebek Saya ada disitu Akhirnya Saya halangi Tentaranya Cak Nur Sedang bidato ini Saya halangi Tentaranya Bansernya Tak suruh Diam Ansurnya Allahu Akbar Allahu Akbar Meneng 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 Kayak Saya kasih Saya 3 menit Saya mau bicara Sama komandan Tentara Sama polisinya Terus Pak Sampen Meliki Dilupak Terus Seret Ke pinggir Ke pojok Pak Sampen Apa Disuruh Mubarin Iya Ada surat resmi Ada Oke Nanti Saya antar Ke panggung Ke podium Sampen Baca surat resmi Oke Sekarang Tolong Anggota Suruh Ke pohon Sampen Nakut Nakutin orang Akutnya Angkutannya Semua ke pohon Jauh sana Dan sering meneng Meneng ya Diam Diam dulu Terus saya naik Surah-surah Tak nur mohon Interupsi sebentar Ini ada pemberitahuan Dari kodim Dan polres Jombang Jombang Pak Pak Sampen Baca Terus dibaca Berdasarkan Ini Ini Dengan pertimbangan Ini Acara Dilarang Sehingga Harus dibubarkan Dah Terima kasih Udah Sampen turun Sampen tunggu Di pohon Nanti Saya ke sana Dah Keluar Dia ke pohon Agak jauh Dari pesantren Terus saya naik Sudah-sudah Acara Seminar Telah dibubarkan Mari kita Bikin acara Yang baru Tentaranya Nggak denger Kalau dia di pohon sana Terus saya teriak Gus Acara yang baru Namanya apa Gus Gus tur teriak Kalau turun Mau itu Kasana Oke Lahirlah Kata Mau itu Kasana Akhirnya Saya bilang Sudah-sudah Marilah kita Mulai Acara kita Pada siang hari ini Mau itu Kasana Di pesantren Tambak Beras Jombang Kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim Dan pembicara pertama Saya persilakan Bapak Nur Kolismajid Untuk maju ke depan Cak Nur Pidato lagi Selesai masalah Selesai masalah Nah itu Kalau Gaul Dari Gusmi Mau itu Kasana Dari Kalau Mau Lep Nabi Dari Bung Karno Bung Karno Ngobrol Sama Yai Bapaknya Gustur Sama Ngobrol Gini 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 Udah Kalau gitu Maulid Nabi Bagus Itu Terus Akhirnya Mulailah Maulid Nabi Yang bikin Pertama Bung Karno Jadi Kalau Sekarang Ada yang Mengharamkan Maulid Nabi Tolong Kemilitar Kemilitar Dudanku Buraning Terus Bung Karno Tuting Tuting Sampean Senggarai Itu Oke Senggaran Syukuran Nanti Outputnya Sudah Beliau Kemukan Tadi Tiga Tadi Percaya Kepada Yang Gaib Ya Alladzina Yuminuna Bilgaib Yuki Munas Salata Wamimma Razak Nahum Yufikun Oke Sekarang Ayat Terakhir Kalau Sampai Sudah Khatam Apa Bismillahirrahmanirrahim Kula'udu Birabbin Nas Malikin Nas Ayo Bilahin Nas Misari Waswasil Nas Alladzi Waswisufis Sudurin Nas Iminal Jinnati Nas Ini Kalau Kita Tafsirkan Meskipun Belum Tentu Bener Tafsirnya Ini Disertasi Besar Ayat Terakhir Udah gini aja Kita ambil satu Supaya Software kita Jadi Setelah itu kita Nanti Mas Yok Puncaknya Sampai Apa ya Mas Yok Sampai puncaknya Pak Artono dulu Terus nanti Mas Yok Itu kan Kulang Huzubi Robun Jadi Allah Tampil pertama Sebagai Robun Katakanlah Aku belum Kepada Robunnya Manusia Betul enggak Bi Rob Bin Nas Kedua Malikin Nas Raja Dirajanya Manusia Ketiga Ilahin Nas Oke Kok urutannya Gitu ya Kok Robun Dulu Baru Malikun Baru Ilahun Ada yang Nafsirin Spontan aja Kok Kok enggak Ilah dulu Terus baru Malik Terus baru Robun Atau Gimana Urutannya Kok Allah Ngurutnya Kayak gitu Kan ada Maksudnya Kira-kira Bahwa Masih Masih Kan Pecanda Semu Sucut Kok Kalau Allah Tidak Merahmati Anda Anda Tidak Masuk Surga Allah Menyatakan Sendiri Aku Engkau Masuk Surga Bukan Karena Amal Usahamu Tapi Karena Cintaku Kepadamu Kan Begitu Memang Gitu Allah Jok Dibantah Negap Negap Nggak Terima Dati Allah Dwi Kono Allah Enggak Usah Dibantah Dia Yang Punya Nanti Kalau Dia Agak Jengkel Sedikit Akhirnya Dibatalkan Alam Semesta Mudah Enggak Enggak Hanya Gempa Enggak Dibatalkan Kun Dibatalkan Ilang Mau apa Kamu Kamu Sama Allah Jangan Main-main Ngedai Mangkel Didik Gitu Ada Quran Dibatalkan Malaikat Dibatalkan Selesai Masalah Tuhan Kok Ditawar Tawar Tuhan Harus Ikut Regulasinya Pemerintah Bagaimana Gitu Oke Jadi Kok Urutannya Ada Ada Satu Dua Orang Atau Satu Orang Iya Mas Iya Tolong 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 Karena direkam Langsung Langsung Menurut Menurut Saya Itu Menggambarkan Hirarki Jadi Dari Tuhan Keraja Keseru Jadi Hirarki Hirarki Atasan Terhadap Bawahan Oke Hirarki Ttaf Tafsir 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 Tidak harus bener, manusia itu memang hanya sedikit ilmu yang dikasih oleh Allah. Bahwa kemungkinan salahnya itu sangat besar, tidak ada masalah. Nomor satu itu cintanya Allah kepada Anda. Dan kalau Anda memang niatnya ikhlas, Allah cinta sama kamu, salahmu tidak ada masalah bagi Allah. Meskipun belum itu salah. Oke, lainnya. Hierarki terus. Syukur ada tiga gitu. Eh mas, apalagi mas. Enak tuh mas, disini gak diceramai tuh, Anda dirangsang untuk menjadi mufasir-mufasir. Meskipun nyogodek, kodok, barang tersebut-sebut. Apa mas? Ada yang lain? Kalau gak ada, saya kejar Anda. Robun maksudnya apa? Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ustaz, ma-ma-da Robun. Manager. 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 Iya. Ha-ha. Manager. Manager. Jadi, mudabir. Mudabir, ya mudabir. Ya mudabirol layla wanahar. Jadi, wahai Allah yang mengelola, yang meminit siang dan malam. Wahai Allah yang meminit hatinya manusia. Mudabirol kulub wal absor. Gitu ya. Oke. Jadi mudabir, terus dibawahnya malik. Malik raja. Bukan, kok, hirarkinya kok bukan raja yang mengurus. Kok pengurus yang raja. Kalau hirarki. Jadi raja yang raja gitu. Ini keliru gak apa-apa kok. Ha-ha-ha. Yang penting niat baik kok. Ya. Ya. Gini, pengumpahaman saya gini Ustaz. Ilah itu Allah eksistensial. Allah yang, Allah eksistensi. Allah tunggal. Yang maha tunggal. The only. Tuhan yang maha, tunggal. Bukan hanya Esa. Kalau Esa ada dua, ada tiga. Esa betul sih. Kalau dua, ada tiga. Ah, nanti. Nah. Oke, enggak dibantahkan rumah siap. Jangan kapa-apa. Nek Eka satu. Nek Esa bener ya. Sip. Oke, apa-apa. Nanti malaikat tanya. Gini, ini pemahaman saya itu bukan mutlak. Yang penting mengantarkan Anda ke Allah itu, dok. Anda tahu enggak? Radio itu enggak bisa bunyi, bisa bunyi, bingin. Itu antara lain diapain? Dikepuk. Gak munyi. Mesti tahu? Gepuk tahu. Dan itu enggak hanya di sini, loh. Di Amerika, di mana-mana, naik radio. Gak bisa munyi, digepuk. Kalau Anda ngomong dipukul itu salah, nanti dulu. Yang penting bunyi, tahu? Betul enggak? Ada enggak orang buta, jalan ketatap tembok. Deyes, malah bisa delok. Bisa tahu? Bisa tahu? Bisa. Dan banyak sekali kesembuhan dan perubahan yang jalannya sama sekali tidak regulatif. Tidak seperti yang kita duga gitu ya. Oke. Jadi kalau saya memahaminya gini, Allah ilah itu kan Allah yang eksistensi. Gini loh, aku. Aku. Keakuan Allah itu ilah. Kalau malik untuk aku yang berkuasa, malik. Saya loh, ya ini. Kalau robun itu, aku yang mengayomimu. Aku yang mengasuhmu. Aku yang mengurusmu. Seperti seorang ibu yang mengurusi bayinya. Maka alifnya itu kemudian, karena ibunya mengurus anak, mengayomi anak, ibunya membungkuk. Menjadi huruf roh. Gitu. Gitu. Jadi alif kan berdiri, terus roh kan membungkuk. Betul enggak? Karena dia ngalah. Dia mengasuh. Dia roh. Bahkan kemudian dia bersedia menampung anaknya menjadi bak. Dia seperti perahu. Untuk dimuati oleh bayi dan semua yang disayanginya. Kan gitu. Terus ada pakunya satu di bawah yang titik itu. Ters. Makanya ibu-ibu selalu kalau mudah ngalahnya jilup? Ba. Dia jelas. Ini kalau orang Ambon agak kurang ngerti. Begitu-begitu. Nah, ada jilup bayi. Ya, gak ada jilup mem. Jilup zot. Jilup jim. Ya, gak ada jilup ya. Ba. Jelas. Karena itu puncak ke pengasuhan seorang ibu. Puncak ke pengasuhan Allah kepada makhluknya. Maka Rabun itu pengasuh. Maka pengasuh itu andalannya apa? Kasih sayang. Kalau ilah, eksistensi andalannya apa? Kegagahan. Betul enggak? Kekuatan. Tapi kalau malik, andalannya adalah otoritas, kekuasaan. Jadi ini metodologi bahwa Anda itu mau ngurusi sepak bola, mau ngurusi rakyat, mau ngurusi perusahaan, mau ngurusi keluarga, yang nomor satu itu pakailah Rabun. Satu datang dengan kasih sayang, mengayomi, mengasuh, mengurusi, supaya yang kamu urusi itu ikhlas dan percaya dan bersandar hatinya kepadamu, maka ketika dia tahu bahwa engkau sebenarnya malik, dia sudah ikhlas. Enggak apa-apa dia malik, mau dia baik sama saya. Tapi kalau kamu datang-datang, wis malik. Lalu, menurut. Mungkin. Eh, sembahyang. Yang menurut sembahyang. Puk, puuk, puuk. Nah, itu namanya kula udhubi malikin nas, robin nas, ilahin nas. Kan begitu. Maka Allah memberi metodologi. Kula udhubi, robin nas. Jadi apa saja, datanglah dengan kasih sayang. Kenapa kace, awet sampai 15 tahun, pada bulan 22 tahun, dan Anda duduk sampai jam 4 pagi, karena datangnya ke sini, nomor satu adalah, kasih sayang. Mas aku tahu rening ini. Soboh ya, nanti. Tidak pernah datang dengan kekuasaan. Saya tidak pernah datang dengan eksistensi. Saya tidak pernah datang dengan otoritas. Saya datang dengan kasih sayang. Sehingga engkau ikhlas menerima aku, dan nanti diam-diam engkau tahu sejumlah aku ini adalah raja. Eh, itu enak malik loh, yuk. Gitu ya, mas, ya. Itu metodologi saja. Nah, dengan itu, Bapak sekalian, mari kita sekarang bercinta dengan beliau-beliau. Gitu ya. Beda. Kasih sayang, ya. Berarti apresiasi. Orang kalau sayang itu, ganti popok, tidak masalah. Tahu, tidak masalah. Gitu ya. Oke. Sekarang, gini. Saya mau pengen dulu Pak Abdulom, pamit barangkali. karena besok November ini ditentukan siapa pemimpinan KPK, ada 8 plus 2. Dan ada hubungannya sama Taipan-Taipan, tapi sudah kapan-kapan. Tepuk tangan untuk beliau, tepuk tangan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman adalah keyakinan terhadap mahasubjek tunggal yang berkuasa, menentukan dan mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan manusia dan jagad raya. Ilmu adalah hasil manusia mengakali atau memperlakukan dengan atau secara akal. Tawakal adalah cara manusia menghadapi wilayah kehidupan yang akalnya tidak sanggup mengaksesnya. Takwa adalah kesadaran, kepekaan, kejelian, kelembutan dan kewaspadaan atas iman, ilmu, dan tawakal. Tanpa kewaspadaan itu, iman bisa membabi buta dan over subjektif. tanpa kewaspadaan, tawakal bisa menjadi takabur, kewaspadaan atau takwa itu pula yang membuat manusia bisa menjernihkan pandangannya terhadap manfaat atau mudorot ilmu, kelebihan dan kekurangan ilmu, kesejatian dan kepalsuan ilmu, juga kesementaraan atau keabadian, serta relatifitas dan kemutlakan sesuatu yang disempulkan oleh ilmu. Protokol takwa itu yang menjadi sumber kewaspadaan manusia terhadap perilaku, logika, am, irodat, kodar, takdir, nasib, dan musibah. Dari atau oleh Tuhan beserta apapun saja ciptaannya, termasuk izinya atas keberlakuan penyakit. Sehingga saya mewajibkan diri saya untuk selalu berwaspada. Dan salah satu pengejauhan tahan atau perwujudan sikap waspada saya adalah mengapresiasi semua pengetahuan dan ilmu tentang penyakit tersebut. Termasuk dengan kehati-hatian dan sikap kritis. Sampai usia lanjut sekarang ini, saya selalu menghormati para dokter atau juru pengobat lainnya. Pertimbangan utama saya dalam menghargai mereka adalah ketulusan dan kasih sayang mereka kepada kondisi hidup. Mungkin ada sejumlah item ilmu kedokteran dan pengobatan lainnya yang tidak sependapat, tetapi itu tidak menghalangi penghormatan kepada etansi mereka terhadap kehidupan. Sikap itu terus dipertahankan meskipun cakrawala atau ujung sampai terjatuh ke depan kehidupan. Adalah lagu tawakal atau mewakilkan atau memasrahkan kepada maha subjek tunggal yaitu segala hal yang pengetahuan dan ilmu manusia tidak sanggup menjangkaunya. Maka, mari kita selalu pakai masker ketika bangun tidur, duduk, berdiri dan berbaring siang dan malam di rumah atau di luar. Hidup ini sedemikian kompleks dan dinamis sehingga selalu membutuhkan alat itu untuk badan kami, ahlak kami, intelektualitas dan nalar kami, iman dan akidah, keterlibatan dan integritas sosial serta apapun supaya udara yang keluar masuk kehidupan kami adalah udara yang bersih dan sehat jasmani rohani. Yang berikutnya ketika memakainya kami bersodakoh dan bertasma bertasamuh saya bersodakoh dan bertoleransi menjamin rasa aman orang lain terhadap kehadiran kami karena kita sama-sama belum bisa ditolong oleh imu. Untuk sedekah pengamanan sosial juga selalu jaga jarak dan semaksimal mungkin hanya tinggal di rumah. Meskipun tidak perlu menyiapkan tank dan catut untuk gunting agar sewaktu-waktu bisa dipakai untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Kami juga sudah sangat ingin dan berani maiyahan seperti biasanya seperti ilmu dan teknologi sangat terbatas tetapi iman takwa tawakal tidak ada batas atau garis tepi dan ujungnya tetapi itu protokol pribadi tidak boleh memaksakan keluar diri sebab belum menjadi kesepakatan sosial dan ilmu serta pengetahuan pemerintah tidak boleh dan tidak rasional untuk menerjang hal tersebut. Ilmu manusia tidak akan sanggup memahami dan menembus pengetahuan kenapa ada jutaan fakta dalam hidup manusia bahwa seharusnya sehat malah sakit atau seharusnya sakit malah sehat bahkan tanpa penyakit apa-apa seorang tiba-tiba meninggal dan sakit sampai separah itu ia tidak mati atau yang sukar dipastikan secara ilmu sudah sehati-hati itu dia terpapar lainnya sembrono dan senikat itu berlakunya malah tidak terpapar sudah berabad-abad lamanya umat manusia mencari menggali meneliti menganalisis menduga dan menyimpulkan segala hal yang menyangkut sehat dan sakitnya manusia sehingga lahirlah ilmu kesehatan ilmu pertabiban ilmu perdukunan dan ilmu kedokteran setiap zaman memiliki pengalaman dan kepercayaannya masing-masing dan sebaiknya setiap pelaku zaman saling mengapresiasi satu sama lain tidak saling meremehkan atau bahkan merendahkan di luar perjuangan ilmu pengetahuan manusia itu dari yang purba hingga yang tradisional sampai yang modern ada gelombang lain yang juga berlaku di dalam jiwa manusia terdapat juga dimensi-dimensi yang disuplai oleh agama misalnya kepercayaan takwa tawakal yang intinya adalah kepasrahan terhadap suatu kekuatan dan ketentuan yang berasal dari ruwal jangkauan akal pikiran manusia ketika to'un atau virus menyerbu ke setiap jengkal tanah di seantero bumi semua lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab umpamanya negara-negara dan pemerintahnya tidak punya alternatif lain kecuali mendasarkan tindakannya pada ilmu pengetahuan salah satu sebabnya adalah karena tidak ada sesuatu pemerintahan manusia yang punya akses langsung dengan sistem dan struktur kekuasaan Tuhan akan tetapi setiap warga negara punya hak untuk juga mengandalkan hal-hal yang dikontribusikan oleh agama atau justru faktor itu yang bagi mereka justru lebih memberikan ketenangan pada mereka tidak ada nabi atau rosul yang menjadi presiden suatu negara juga tidak ada presiden atau kepala negara manapun yang adalah juga nabi atau rosul garis hubungan antara manusia dengan nabi dan Tuhan tidak bisa dimainten oleh negara meskipun negara berkewajiban memberi ruang kemerdekaan bagi warganya untuk sebagai manusia mengelola hidupnya berdasarkan hubungannya dengan nabi dan Tuhan sebagaimana akan menimbulkan sangat banyak kesulitan dan benturan-benturan keluarga negara sebagai manusia memaksakan konsep dan pola hubungannya dengan nabi dan Tuhan terhadap formalisme atau konstitusi negara belum ada presiden yang berkelengkapan ilmu yang berpikir dialektis komprehensif belum ada kepala negara yang isi akal dan jiwanya kafah sehingga yang sebenarnya kolom elementer dilihat dilihat sebagai polarisasi atau dokotami belum ada presiden yang Tafakarun dan Yagilun dalam kesatuan antara dunia dengan akhirat kita hanya punya presiden yang berpikir linier tarsial fragmental fakultatif sepetak sempit siut dan dangkal padahal itu sumber atau landasan penyusunan kabinet penataan pola-pola pembangunan jalan raya ke masa depan bangsanya akan tetapi seluruh fakta tentang negara pemerintahan dan presiden dan presiden seberapa jauh pun berbeda atau bahkan bertentangan tidak pernah membuat berkeinginan untuk memberontak untuk menjatuhkan mereka untuk meletakkan diri sebagai penguasa sebab protokol hidup tidak terbatas pada ilmu dan pengetahuan di bumi tetapi mencakrawalah sampai keiman takwa tawakal atas hakikat kehidupan di seluruh alam-alam semesta bukan sekedar alam semesta sebab Allah itu robul alamin bukan sekedar robul alam sebagaimana kita juga tidak berambisi untuk menjadi pemimpin agama meski kita semua belum pernah mengalami kepemimpinan keberagamaan yang menuntut disiplin publik dimana manusia yang beragama tidak bisa meninggalkan ilmu karena perilaku dan syariat agama sangat memerlukan identifikasi perhitungan pemilahan pemisahan serta interkoneksi antara yang terpilah-pilah dan terpisah-pisah agama manusia yang hidup di dunia bukanlah agama dengan sistem nilai surga kita masih dikasih pengajian yang memaksakan surga untuk dunia menuntun kita untuk masuk surga tapi dibekali dengan sistem hidup keduniaan yang sekularistik bahkan dengan iming-iming kesejahteraan yang sangat bersifat duniawi para aktivis ilmu maupun agama belum menemukan fungsi komplementernya belum menikmati keseimbangan dan harmoninya agama ditransfer diaplikasi dan diwujudkan sebagai suatu satuan yang bertentangan dengan apa yang berlangsung di dalam kehidupan manusia di dunia umat beragama belum diantarkan untuk menjalani agama yang di dalam praktiknya memerlukan sistem nilai dunia pemahaman dan penataan materi hitungan peribadatan dan pahala beda siang dengan malam permusan dan penyepakatan tentang penarsalah baik buruk serta indah dan tidak indah bukannya mencinta-citakan surga tapi dengan pemahaman sistem nilai dunia tetapi sebaliknya karena ilmu di dunia tidak bisa menembus dinding relatifitas dan tembok kesementaraan maka memerlukan tawaran agama mutlaknya kebutuhan untuk tenteram memerlukan daya hidup yang tenaganya bersumber dari harapan sementara harapan hanya dikandung oleh jangkauan ke masa depan yang rentangnya adalah keabadian agamalah yang menawarkan itu meskipun penerimaannya tidak dengan ilmu melainkan keyakinan dan harapan bagaimana warga negara sebagai makhluk yang berwujud insan atau manusia sebagai abduh apalagi sebagai halifat menentukan batas-batas keputusan hidupnya atau perilaku sehari-harinya antara ekosistem negara yang mengandalkan ilmu manusia dengan fakta dialektika hubungan antara Tuhan dengan makhluknya jawabannya adalah mari kita memperdomiani protokol takwa dan berdasar mengapresiasi ilmu manusia termasuk yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara tetapi kepatuhan kepada protokol negara adalah bagian dari mantikiyah atau konsistensi rasional dari protokol takwa tersebut sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati